Hai semuanya, jumpa kembali pada pembahasan Java Programming pada platform Graphical User Interface. Topik pembahasan kali ini adalah list dan kombo. Seperti biasa kita akan membuat proyek dengan NetBean dan Eclipse. Jadi langsung kita mulai saja. Membuat proyek baru, kita lakukan dengan cepat ya. List and Combo. Seperti biasa, nambah jframeform yang baru. Oke, jframeform yang baru. Berikan nama form main. Oke, sambil menunggu, kita ke NetBean juga membuat proyek yang baru. Java Application. Main class mungkin saya tidak butuh ya. Berikan nama list and Combo juga. Oke. Nah, kita ke bagian desain ya. Kembali ke Eclipse, kita juga di bagian desain. Di Eclipse seperti biasa, kita pakai Grid Back Layout. Oke, lalu kita masukkan dulu label-labelnya. Oke, text field juga. Dua buah button. Oke, kita ganti keterangannya ya. Kita ganti keterangannya dengan elemen. Kemudian yang ini posisi. Kemudian yang di sini adalah jumlah. Oke, ini keterangannya adalah tambah. Yang di sini keterangannya adalah hapus. Kita tambah sebuah Combo Box dan List Box. J Combo dan J List. J Combo di sini. J List di sini. Oke, nama-nama variable diganti ya. Ini menggunakan LST. Yang di sini menggunakan CMB. Ini button tambah. Yang di button hapus. Kemudian yang di sini adalah text element. Yang di sini text posisi. Yang di sini text jumlah. Text GLH. Nah, begitu juga desainnya kita pakai di NetBean. Cuma letaknya berbeda. Ya, label 1, label 2, label 3. Kita desain tampilannya ya. Ini elemen. Yang di sini posisi. Yang di sini adalah jumlah. Oke, berikan text fill ya. Text fill. Mungkin keterangannya dikosongkan dulu. Diatur tampilannya. Boleh di copy paste juga biar cepat. Berikan 0. Oke. Nah, kemudian masukkan button. Button tambah dan button hapus. Masih seperti tadi. Kemudian berikan sebuah list box. J List List Box List Box. Ini dia. Berikan sebuah list box dan sebuah combo box. Oke. Nah, untuk list box ini. Biasanya sih ada properti yang namanya model ya. Nah, dia model ini boleh dibuang kalau kita mau memulai dari kosong. Nah, tapi kalau mau memulai dari yang sudah ada. Bisa sih. Dari sini diganti ya. Tapi di sini saya memulai dari kosong aja. Karena menggunakan list itu gak semudah yang kita bayangkan. Nah, kalau untuk menggunakan combo box sih tidak begitu sulit ya. Oke. Nah, kemudian keterangan diganti. Tambah. Keterangan diganti. Hapus. Ukuran berubah. Setel kembali. Nah, nama-nama objeknya jangan lupa ya. Yang ini list aja. Yang ini adalah CMB saja. Yang di sini adalah button hapus. Yang di sini adalah button tambah. Yang di sini ganti teks jumlah. Yang di sini ganti teks posisi. Yang di sini diganti teks nama. Eh, teks elemen ya. Oke, kita kembali ke Eclipse. Nah, jadi untuk apabila combo box dipilih atau list box dipilih. Tampilkan elemen yang dipilih. Tampilkan posisinya. Dan tampilkan jumlahnya. Nah, tentu kita lakukan di method ya. Value change. Ya, atau item change. Jadi item change di combo box. Oke. Nah, kemudian ini mungkin codenya di bawah saja. Codenya di bawah saja biar tidak mengganggu. Oke. Kemudian tambahkan juga di list box ini di item list selection change ya. List selection value change ya. Jadi berbeda. Jadi antara list box dengan jcombo itu. Ya, list box dengan jcombo. Itu nama event atau listernernya berbeda. Nah, kita akan menampilkan ke teks elemen. Set teks. Kita akan menampilkan juga ke ya teks posisi. Set teks. Kita juga akan menampilkannya. Kita juga akan mungkin seperti ini saja biar lebih mudah. Nah, kita juga akan menampilkannya di teks jumlah. Set teks. Nah, tapi tidak demikian nanti dengan yang list box. Tidak demikian. Nah, yang list box itu cara mengambil set teksnya tidak seperti yang kita bayangkan. Oke. Oke. Jadi untuk combo box itu bisa diambil elemennya dengan cara combo di get selected item. Nah, get selected item itu bertipe objek. Sementara set teks itu butuh tipe data string. Jadi kita harus konversi ke string. Nah, begitu juga dengan, oh disini butuh final ya. Jadi, deklarasi-deklarasinya kita butuh final seperti biasa ya di Eclipse ya. Final, final. Oke, kemudian untuk teks box itu di atas ya. Teks box itu di atas. Jadi saya butuh final, final, final. Agar bisa di program. Oke. Nah, kemudian untuk posisi ini sendiri. Posisi menggunakan fitur get selected index. Tapi karena yang dibutuhkan oleh teks adalah string. Teks ya, bertipe string. Dan sementara selected index bertipe integer. Maka kita konversikan ke string mungkin seperti ini. Oke. Nah, untuk yang ini juga sama. Ada fitur yang namanya get item count. Item count ya. Item count. Tambah dengan tanda kutip kosong. Konversi menjadi string. Nah, tidak demikian dengan list box. List box bisa diambil elemennya dengan cara list. Ada fitur get selected value. Ya, dan tipenya objek. Jadi harus dikonversi ke string. Oke. Kemudian untuk teks posisi ini sendiri. Teks posisi itu bisa diambil juga. Ada fitur get selected index. Tapi bertipe integer. Maka kita harus menambah dengan string kosong. Nah, tetapi untuk mengambil jumlah itu nggak bisa. Ya. Memang ada beberapa fitur yang jadikan digedat yaitu size. Nah, size itu untuk mengambil X dan Y dimension. Jadi nggak ada yang cocok. Ya. Semua method atau aksesor size itu nggak ada yang cocok. Jadi untuk itu set text ini kita abaikan dulu. Nah, kita akan melihat bagaimana mengatur list box itu berbeda dari combo box. Nah, jadi hal pertama adalah kita perlu import. Ya, kita perlu import javax.swing.edefaultListModel. Ini satu hal yang memang lebih ribet ya di Java dibanding tool line. Dan juga dibanding combo boxnya sendiri. Jadi kita perlu deklarasikan default list model sebagai list misalnya. Nanti list ini yang akan kita gunakan seterusnya untuk list box. Nah, untuk itu sebelum dimulai, si list ini harus ciptakan dulu sebagai new default list model. Apabila kita ingin ada element, maka list ini boleh kita tambahkan sendiri ya. Jadi list ini ada fitur add element. Nah, tapi kita nggak buat yang di situ. Nah, list ini default modelnya harus diberikan kepada list box kita. Jadi list box kita ini, mana dia? J list kita. Jadi list box kita itu harus di set modelnya ke default list model kita yang tadi. List ini ya. Nah, baru setelah itu baru kita bisa menambah dan menghapus element. Jadi menambah itu di bagian action, di button action perform dengan cara. Combo box juga cara menambahnya tidak sulit ya. Combo, kombo di sini nggak dikenal. Mungkin dipindah juga code-nya ke bawah. Jadi di eclipse itu seperti ini memang. Jadi combo, titik. Nah, karena deklarasi combo itu di bawah. Di bawah. Jadi pada saat code muncul di atas itu jadi nggak dikenal ya di sini. Jadi pada saat muncul code di atasnya, combo itu tidak dikenal. Oke, jadi di combo ini ada fitur add element. Sorry, add item. Add item dari siapa? Add item dari text element. Get text seperti biasa to string. Oke, begitu juga dengan fitur yang ada di list box ya. Jadi jangan pakai list box-nya itu. Tapi harus pakai default list ya. Pakai default list itu ada fitur add element. Element atau t ya. Oke, jadi seperti ini. Menambah element dan kita langsung mencoba menghapus element. Menghapus element itu mungkin agak berbeda ya. Oke, bahkan mungkin kadang-kadang itu nggak berhasil. Tapi kita coba langsung aja. Di button hapus ya. Button tambahnya lagi-lagi hilang ya. Hilang button tambahnya. Coba saya undo. Button tambah. Ini mungkin saya hapus dulu. Ya, button tambahnya hilang. Ini memang ada kekurangan ya dari eclipse ini sebenarnya ya. Di mana button tambah itu bisa hilang sendiri. Padahal tidak saya hapus. Oke. Oke, saya hapus aja. Apakah masih ada button tambah? Oke, ini nggak usah. Untuk button tambah ini saya hapus dulu semuanya. Supaya saya bisa desain ulang button tambahnya. Oke, ganti nama variable button tambah. Mudah-mudahan tidak error. Berpindah ke source dan desain mudah-mudahan nggak error ya. Keterangannya diganti menjadi tambah. Action performnya kita isi dengan yang tadi lagi. Oke. Nah, combo ini jadi nggak dikenal ya. Nah, jadi ini errornya gara-gara saya pindahkan ini ke bawah tadi. Coba kembali ke desain. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, kita ke button hapus. Action perform. Oke. Saya pindahkan juga ke bawah. Biar nggak error. Oke, jadi kalau button hapus ini ya. Kadang-kadang bisa gagal sih. Tapi kita coba aja. Cara menghapus elemen combo box itu ada perintah remove. Nah, jadi perintah remove itu bisa pakai remove item, bisa pakai remove item add ya. Jadi saya pakai remove item add. Posisinya dari mana? Posisinya adalah berasal dari combo box ini sendiri. Get selected index. Jadi posisinya ada di posisi yang ditunjuk oleh combo box sendiri ya. Nah, bagaimana dengan list? Kalau list itu menambah dengan default model, maka remove-nya barangkali dengan default model juga ya. Ada nggak elemen remove element add ya? Remove element add. Aduh, elemen add berapa ini? Nah, elemen yang ada di list box. Ada get selected index. Jadi seperti ini. Oke, mudah-mudahan sudah bisa jalan dengan baik ya. Nah, sekarang jumlah elemen dari list box. Jumlah elemen dari list box itu diambil dari list itu length. Kalau nggak salah length atau count ya. Get size ya. Get size. Atau mungkin nggak pakai get ya. Size. Ada size-nya. Ada ya. Oke, kita coba jalankan. Jalankan sebagai Java application. Kita coba ya. Tambahkan piano. Tambah. Masuk ya. Tambahkan viola. Oke, tambahkan gitar. Tambahkan. Oke. Kita coba hapus ya. Pilih viola. Hapus. Oke. Ternyata ada error. Nah, untuk list box-nya error. Nah, untuk combo box-nya tidak ada masalah. Oke, saya coba lagi menghapus piano. Hapus. Oke. Nah, jadi di combo box ini tidak ada masalah, tapi di list box-nya masalah. Nah, jadi list box itu menghapus elemen itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Karena si list ini, list ini harus kita set ulang adapter-nya setiap remove ya. Nah, kita coba di netbin. Kita coba di netbin. Oke, jadi kali ini untuk modelnya si combo box dan list box itu kita tambah aja langsung. Sudah ada elemennya ya. Jadi ini menggunakan piano. Kemudian update. Kemudian ini diganti viola. Update lagi. Kemudian ini diganti gitar. Update lagi. Oke. Nah, untuk list box itu tidak demikian. Itu harus manual ya di set. Jadi kita source code lagi. Seperti biasa. Kita import lah yang tadi. Import javax.swing.defaultListModel. Oke, deklarasikan defaultListModel-nya seperti tadi. Oke. Oh, ini line project ini ya. Coba saya ulangi. Delete. Ya, kok line project-nya. Oke ya, saya ulangi ya. Ini tutup project-nya. Tidak usah disimpan. Oke. Oke. Oke, kita buat project java yang baru. Segment project ini list and combo. Oh, berarti saya boleh open project yang lama ya. Coba sebentar. Berarti tadi sudah berhasil dibuat ya. Coba di open project-nya lagi. Oke. Oke, ini dia. Oke. Kita tambahkan jframe form yang baru. Kita tambahkan jframe form yang baru dengan nama form main. Yang kita design tadi mungkin boleh di paste ya. Oke. Nah, jadi netman kelebihannya bisa copy paste sih. Oke. Kita langsung ke source code-nya. Nah, kita import javax.swing.defaultListModel. Nah, jadi defaultListModel ini diklarasikan di sini juga. DefaultListModel deklarasikan sebagai list. Oke, dan list ini nanti langsung mainkan di sini. Ya. List sama dengan newDefaultListModel. Oke. Kemudian kalau mau menambah elemen, ya langsung aja add item di sini. Dengan code ya. ListBox itu ditambah dengan menggunakan code. Tidak bisa dengan cara mengganti model ya. List add item piano biola misalnya. Kemudian list add item lagi. Piano, biola, bukan item ya. Apa tadi ya? Get element. Add element ya. Add element. Add item itu di combo box ya. Jadi agak membingungkan kadang-kadang ya. Gitar. Oke, jadi menambahkannya ke list box yang mana? Panggil list boxnya ya. Set model. Set model menjadi list tersebut. Oke. Nah, untuk yang combo box tidak begitu sulit ya sebenarnya ya. Nah, langsung aja kita ke... Apalagi apabila event piano ini ya, item berubah. Jadi kita cari event item berubah. Item state change. Nah, kita langsung juga sekalian dengan list box ini selection change ya. Jadi agak tidak standar ya. Selection value change ya. Jadi di Java ini nama-namanya agak tidak biasa ya. Nama list turnernya ya. Nah, kalau combo box berubah, saya mau tampilkan seperti tadi elemennya ya. Jadi combo itu ada fitur get selected item to string. Nah, ini kemana ini? Ini berikan kepada text element titik set text. Oke, kemudian posisi ini gimana? Posisinya? Ya, kalau combo box lebih mudah. Ambil dari combo titik get selected index. Konversi ke string. Kemudian untuk jumlah, text jumlah titik set text juga. Combo titik get, get count ya. Get item count. Get item count dikonversi menjadi string. Oke, kemudian begitu juga dengan list box ya. Nah, jadi text element. Set text disiapkan dulu perintah-perintahnya. Oke, text posisi set text disiapkan perintahnya. Text jumlah titik set text disiapkan perintahnya aja dulu. Oke, nah jadi untuk list box mengambil elemen itu bisa dengan cara list box titik get selected value lain ya. Bukan selected item lagi ya. Value titik to string. Kemudian untuk text posisi, text posisi, bisa dengan cara list titik get selected item juga. Ada itemnya, ya, selected index. Index, tambahkan kutip kosong supaya jadi string. Nah, untuk jumlah tidak bisa. Jumlah kita harus panggil default list model, panggil property size. Lain ya. Oke. Nah, selanjutnya button-button tadi ya. Konversikan ke string. Nah, untuk button-button tersebut ya. Button tambah. Kita buat event action performnya. Jadi, menambahkan elemen. Kalau di combo box ya, langsung panggil add item. Itemnya di mana? Itemnya ada di txt element.gettext.toString. Nah, begitu juga dengan list boxnya. Oh, beda. List box itu harus pakai default list model. Add element. Seperti ini. Oke. Add element ya. Nah, kemudian untuk hapus ya. Kita coba apakah problemnya sama dengan seperti di Eclipse ya. Event action perform. Oke, jadi untuk menghapus kita panggil si combo box ini. Ada remove ya. Remove item at posisi yang ditunjukkan oleh combo box. Jadi, combo.getselected.index. Nah, bagaimana dengan list box? Harus panggil list ininya. Listnya ada fitur yang namanya remove. Remove element at. Ada ini. Remove element at. Kemudian, setelah remove element, panggil list titik lainnya. Ini adalah list yang merupakan kontrol daripada swing ya. List titik get selected index. Seperti ini. Nah, baru nanti di set ulang dengan cara. Kita coba ya. Apakah cara ini bisa digunakan? Set model kembali ke list tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik hasilnya dibanding dengan percobaan kita di Eclipse ya. Oke, udah jalan. Oke, saya pilih biola. Posisi 1, jumlah elemen 3. Saya pilih gitar. Ya, nama elemen gitar. Posisinya 2 ya. Jadi, ini posisi 0, 1, 2. 0, 1, 2. Jadi, elemennya bisa diambil dengan baik. Jumlah elemennya bisa diambil dengan baik. Oke, saya coba hapus biola. Apakah ada masalah atau error? Oke, ternyata error. Ya, errornya terjadi di list box. Tapi, di combo box tidak ada masalah. Jadi, list box itu punya problem seperti ini. Ya, pada saat menghapus ya. Nah, sementara di sini klik sekali lagi baru dia biolanya hilang. Oke ya, jadi demikian pembahasan kita mengenai list dan combo hari ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.